Hi everyone, I'm Jawa Papa yang bijaksana itu Chris Yang penyaban itu Cio-Cio Dan yang carinya itu Chelsea Yang paling lucu itu Chelsea Ha! Yang kami sayangi itu Cleon Nathan Dan kami keluarga T akan menghibur kayak semua Jangan lupa untuk follow akun media sosial aku lainnya Jangan lupa subscribe ya teman-teman Masakan kamu kali ini enak banget loh Wah Nalin senang banget bu mendengarnya Iya nih mbak, kok masakan bak enak banget ya hari ini Beda sama yang kemarin Nasi pagi Pokoknya gak enak banget Hah, gak boleh gitu Cialin Gak apa-apa kok bu Emang anak-anak kecil itu Jujur dan pals banget Tapi emang bener kok Masakan saya kemarin tuh gak enak banget Ya sudah, kalau gitu Saya beresin dulu ya Hei bro Tunggu lo bawa bini lo Ya nih biasa lah Pengen ngikut aja tuh Enak banget lo ya Punya binyak setia banget Iya dong Udah setia Sabar Pengertian lagi Hah, si papa bisa aja sih Hah, iya dong ma Eh, bro Lo udah dapat banyak ikan belum? Ya udah lo main lah Gue kan deretadi Udah lama mancingnya Wah, yaudah Gue mau mancing dulu ya Oke Awas jangan salah pancing ya Ntar bukan ikan lagi yang lo pancing Lah, emangnya apa? Ya sandal busuk lah Ya lumayan lah sandal busuk Daripada dapat emas ngambang lagi Apa? Emangnya ada emas ngambang ya pak? Bukannya emas itu berat ya Mana bisa ngambang? Ya ada dong ma Emasnya yang ini ringan banget Emangnya emas apa yang ringan pak? Pop mama lah Hih, papa bisa enggak Yang ngejek mama mulu Mau tau Apa ini gak pengerjain banget sih? Habisnya mama lugu banget sih Masa gitu aja gak tau sih Biasalah jeng Para suami kan gak seneng Kalau gak ngerjain kita Iya nih Kita maaf para istri Harus sabar aja Yang ada pen suami kita ini Alah, mama pinter banget Kalau ngomong depan orang Tapi keliatannya marah Mulu ke papa Eh, papa kok malang ngelaman sih? Ayo dong pak mancing Keburukannya habis lah Oh yaudah deh ma Ayo Yaudah sebentar ya bro Gue mancing dulu ya Oke Yaudah bro Mancingnya yang banyak ya Loh, papa kok lama banget sih Dapet ikannya Mama udah bosan banget disini Nungguin papa Ya gimana mau dapet ma Oh mama ribu banget Dari tadi main hp mulu Ya ikannya jadi takut dong ma Jadi mama harus diem gitu Ya iya dong ma Mama kalau gak tenang Ya akhirnya juga Mana mau dong Nyangkut kepancingan papa Yaudah yaudah Mama diem nih Oke Mama bisa gak sih Ngomong itu pelan aja Berisik loh Tinggal mancing aja Susah banget sih Tau gini mama males banget ikut Lah kan dari tadi papa udah bilang ke mama Mama aja ngeyel maksa Mau ikut mulu Jadi pak Mama maunya jangan diem aja dong Mama maunya bisa ngebantuin papa kek Ini mama bosan Yaudah ma Mama bantuin doa dan mati ya Terus mama diem Itu udah cukup membantu kok Yaudah nih mama diem ya Awas kalau gak dapet ya pak Tuh kan Kalau mama diem Pasti dapet nih ikannya kan Bener juga ya pak Dapetnya gede lagi Yaudah nih papa mau mancing lagi ya Mama diem ya Biar dapet nih Yaudah deh pak Mama diem terus Biar kita dapet ikan yang banyak Ya kan pak Eh kok lu baru nongol Kemana aja lu selama ini Hah Ya nih gue baru ngalamin musibah Kecelakaan Hah Jadi lu gak apa-apa kan Gak kenapa-napa kan Ya gue gak kenapa-apa sih Cuma lu ada dikit aja Tapi bokap gue harus di operasi Dan untung operasinya berjalan dengan lancar Waduh Tragis banget ya kisah lu Gue kirain lu udah pindah sekolah Ya gak dong Kelvin Gimana sih Kan baru juga masuk Kan kita udah janjian juga untuk sekolah barengan Oh iya Emangnya kenapa sih lu Sampai rela gitu Ngebelan cewek itu Apa lu suka ya sama cewek itu Iya sih gue suka banget sama dia Tapi kayaknya dia gak suka sama gue Malah suka sama Cio Eh enggak enggak Perasaan lu aja tuh Kelvin Gak mungkin lah Ah iya loh Cio Malah dia terang-terangan lagi ngomong depan lu Gak Katie Gak dia Kayaknya semua cewek suka deh sama lu Apaan sih lu Kelvin Sama tau lu isi hati gue Elelele Katie Gak usah lu ngomong dari pandang mata lu aja Gue tau kok Emangnya kenapa dengan mata gue Ini ya biar gue ceritain Setiap kali cewek yang gue suka itu Dateng gombalin Cio Lu langsung bad mood banget tuh keliatannya Iya iya dong Gue gak suka gitu loh ya cewek kecentilan Pake godain cowok segala Dimana-mana kan cowok yang godain cewek Malah kebalik Alah Katie Katie Coba kalau cewek godain gue Pasti lu gak marah kan Iya iya Ngapain juga gue marah Kan mana ada cewek yang mau godain lu Eh Katie Lu jangan sempelin gue ya Cewek gak mau godain gue Karena tuh mereka tuh udah insya kerluan gitu Lu liat gue Pake insecure Yang ada gue evil kali Gini ya Gue bilangin ya sama lu Katie Lu emang cantik Tapi lu kurang kalem aja Liat tuh Kiara Dia udah cantik Kalem lagi Pake lengkap lah Wah 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 Jangan-jangan lu suka Kiara lagi nih Ya kalo Kiaranya mau Ya gue beruntung banget dong Ya iya lah Kelvin Ingat kita tuh masih sekolah Gak mau pacaran mulu Enggak Gak mesti pacaran loh Kiara Ya suka-suka gitu kan gak apa-apa Kayak cinta-cinta monyet Halah Kelvin Kalo menurut gue Emang sih boleh suka-suka Tapi yang namanya pacaran ter dulu deh Halah halah Kemarin aja lu gue liat Lu ngeliatin Kiara mulu ya Apaan sih lu Kelvin Bacet banget sih lu Kalo gue jadi lu sih Gue langsung nyatain ya Keburu Kiaranya diambil orang Apaan sih gak jelas banget Yaudah temen-temen Gue ke kamar mandi dulu ya Yaudah guys udah malem nih Kita udahan aja ya belajarnya Hah? Lu udah yakin Kelly? Udah mantep nih belajarnya Iya dong Dita Kita kan masih banyak waktu untuk belajar Jadi santai aja dong Eh ngomong-ngomong guys Itu temen kalian Eko yang mau ikut juga Lomba cerdas tangkasnya Emangnya dia bisa Pasangan sama lo berdua Gue gak yakin ya Iya juga ya Dari tampangnya aja udah keliatan Gak meyakinkan gitu loh Rasanya Eh jangan gitu dong ngomongnya Kita tuh gak bisa melihat dari fisiknya doang Siapa tau emang dia orangnya jenis banget Iya bener Emang bisa tampangnya cukup banget Tapi kalo guru ngasih pertanyaan Cuman ekot cowok yang bisa menjawab Ah gua masih gak yakin lah Tapi kita liat aja ya nanti Eh guys kira-kira loncerdas tangkas kalian tuh Yang paling berat dari sekolah mana ya Gue penasaran banget Kalo menurut aku ya Yang paling berat tuh Sekolah yang diseberang kita Mereka tuh udah pinter kompak lagi jawabnya Hah? Lu tau dari mana? Eh iya Aku pernah ngelihat mereka Ikutan lomba sebelumnya Eh tau gak? Mereka tuh juaranya loh disitu Hah? Jadi gimana dong? Kalian harus berbuat sesuatu dong Biar bisa ngelain mereka loh Ya kalo menurut aku ya Seperti kata Kelly tadi Kita tuh harus kompak dan terus latihan Ya rebus salah Eh gimana lo bisa kompak? Si aku aja cukup banget Pendiem lagi Ya pasti kan guru ngajak kita latihan bareng Ya disitu dong kita nanti ngatur strateginya gimana Ah iya deh ya Guadain lo pada menang ya Eh kacalah Kami izin pamit dulu ya kak Ya kok cepet banget sih Eh iya nih kak Lijia sekarang udah gampang banget Kecapean jadi mau istirahat dulu di rumah Ah yaudah deh Kamu juga kesehatannya ya Jangan kecapean Oke Eh iya tante Tante jangan kecapean ya Kalo enggak tante cari RT aja Kayak mama Karena gak merepotkan Ya enggak lah Celin Tante kan gak serepot mama kamu Jadi tante belum butuh RT Hmm ya deh tante Tapi kalo tante udah melahirkan Jangan lupa ngabarin Celin ya Karena Celin penasaran banget Anak tante nanti miripnya sama siapa Tante maunya Anak tante tuh Nanti miripnya Celin Cantiknya kayak Celin Limurnya kayak Celin Lucunya juga kayak Celin Jadi Celinnya banyak dong Ada Celin satu Ada Celin dua Hmm Hahaha yaudah lah Tante izin pulang dulu ya Oke deh kalo gitu kak Makasih ya Kak Cel Buat makanannya Iya Yaudah kalian hati-hati ya Oke Ma teman-teman mau izin pulang nih ma Oh udah siap ya kalian belajarnya Iya nih ma kami udah siap belajarnya Yaudah kalian hati-hati ya nak Iya bu Makasih ya bu Buat makanannya Iya bu Kami permisi dulu ya bu Hati-hati ya kakak-kakak yang cantik dan imut Ih imutnya adek kamu ya Chelsea Makasih ya Celin juga cantik dan imut banget